Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup Yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita Untuk merubah ambisi kita Tujuan hidup kita Allah mengatakan Wahai manusia Wahai manusia Apa yang menyebabkan engkau terpedaya Dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jal Kepada Rabbmu Yang menciptakanmu Yang memberikan segalanya kepadamu Kita jamaah Sama atasan kita begitu taat Sama bos kita nurut Semua aturan kita jalankan Tapi aturan Allah Azza wa Jal Sering kita tawar-tawar Kau dikasih tahu Mas Ini lo Perintah Nabi Muhammad SAW Apa pertanyaannya Perintah itu kan ada yang wajib Ada yang sunnah Ini masuk sunnah apa wajib Sunnah Oh ya Kalau sunnah ya anak tinggalkan Yang sunnah ditinggalkan Yang makruh dikerjakan Maka Allah katakan Apa yang menyebabkan engkau terpedaya Terus berbuat dosa Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu Kematian peringatan Allah Berulang kali kita melihat Fulan mati Fulan mati Fulan mati Bapak kita mati Kakek kita mati Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan Tapi gak sadar-sadar Pulang dari kuburan Bahkan di kuburan Jemaah Kadangkala orang itu bergurung Lagi ngubur jenazah Saling dorong Eh Ya apa oleh awakmu Si mati Wah ketawa-ketawa Mungkin inti duluan yang mati Bukan anak Wallahi jemaah Pemandangan seperti itu Benar-benar Yang Allah katakan Allah yang menciptakan engkau Yang menyempurnakan diri Antum melihat ciptaan Allah begitu sempurnanya Allah kasih gigi zaman itu Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku Tumbuh terus jemaah Bayangkan antum Pagi-pagi Gak bisa minkem jemaah Kenapa Belum dipotong gigi jemaah Allah Subhanallah Sempurna Allah menciptakan kita Pernah antum memotong alis antum Kayaknya kepanjangan Allah jadikan bulu alis tidak seperti Gimana kalau alis itu seperti rambut Rambut kita Allah menciptakan kita sempurna Allah memberikan segala fasilitas sama kita Kita lihat sebagian orang Langkah kakinya itu ke lapangan bola Langkah kakinya ikut lomba lari Dengar azan Hayalas sholat Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya Gak sampai ke masjid langkah kakinya Gak ke masjid Ya itu Ustaz Belum dapat hidayah Kuat langkah kakinya Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Tidak untuk datang pengajian Sebagian manusia sepanjang hidupnya Tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama Gak pernah Datang pengajian gak pernah Mungkin datang jumatan telat juga Ini yang Allah katakan Gak sadar Sama bosnya bayangkan Kalau sama bos dikasih fasilitas rumah Dikasih mobil Dikawinkan Dikasih gaji yang besar Yakin dia akan taat sama bosnya Tapi sama Allah Yang Allah katakan Allah azawajal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!